Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Tunggu lagi sama aku, Yasibhello Sebelumnya yang belum kenal aku ya Nama aku Yasibhello, aku tinggal di Inggris Suami aku Marcus Velo Dia orang kebangsaan Inggris ya Jadi makanya aku tinggal di sini Sebelumnya teman-teman, tolong di subscribe Di like juga, di share juga, di komen cantik juga ya Jadi sekarang ini aku mau update sama teman-teman Ini yang kemarin aku tanam Lombok sama tomat Yang udah merah-merah Terus buahnya tuh sampai ke lantai-lantai Jadi aku bakal baikin nanti Tapi aku bakal juga panen semuanya yang udah merah-merah Soalnya sayang kalau misalnya kalau nggak dipanen ya Nanti dibusuk di pohon Oke teman-teman Ntar kita panen ya Ini dia teman-teman Tuh Kita ambilin Oke yang pertama Satu Dua Terima kasih ya tomat Sudah kasih kita Ini Tomat yang banyak Enak banget teman-teman Tuh Merah-merah Jadi ini tomat cherry ya Jadi dia begini nih kayak cherry Rasanya tuh enak banget Manis dia Tuh Aku kan udah panen juga ya Berapa hari yang lalu makan Panen kangkung juga Yang mau nonton videonya ada di video aku Ya Tinggal di Nonton aja Jangan lupa di like juga dong Di subscribe Nah ini suamiku Marcus Halo babe Halo teman-teman Halo teman-teman Cuci piring Mau ngapain What you doing Cuci mobil Cuci mobil dulu Oke Dah Banyak sekali Tuh Aduh tuh kan udah ada yang busuk dia Nih busuk nih Aba diambil aja Jadi aku sisain yang kuning-kuning aja ya Yang belum masak banget Aku bakal Sisain aja Jatuh 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 Di sebelah-belakangnya juga nih Banyak Sampai ke lantai dia teman-teman Buahnya Dikasih pupuknya jadi gini nih Jadi ini Ceruitomate ini Enak banget buat bikin sambal ya Sama salad gitu Langsung dimakan juga enak banget Ternyata dibanyak banget Nah Tuh kan teman-teman Jadinya banyak ini Ceruitomatonya Sampai berbelah gini dia Karena udah kemasakan kali ya Tuh Belah gitu Bisa makan Ini dia teman-teman Ceruitomato aku Hasil panen sendiri Hasil bikin sendiri Tanam sendiri maksudnya Oh iya aku juga mau Ambil ini Strawberry Dari Menen berapa nih Dua biji Udah tua dia Nah ini dia teman-teman Lombok-lombokku Tuh Ya udah pada tinggi-tinggi ya Tinggi banget ya Ini Ini adalah Ini adalah pohon Pohon lombok yang dari Indonesia ya Bibitnya aku tuh dari ini Dari Indonesia juga Dari ini Bali waktu itu aku carinya Di high hardware Dapat Rombok-liting ya Terus udah ada Kemangnya nih Aduh happy banget aku teman-teman Tuh Tuh Ya keren banget ya Kalau sudah tenam sendiri itu senang banget Ini pohon Yang agak tinggi-tinggi ini Karena Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Enam Ada enam pot Pohon dari Indonesia Pohon lombok dari Indonesia maksudnya Dan juga Ini Nah ini juga sama Ya ini tuh Berbuah Berbuah Berkembang ya Kalau dia berkembang itu berarti Udah mau berbunga ya kan ya Nah yang ini Adalah Ini Thai Chile Lombok Thailand Yang beris banget Dia ada dua itu Dua pokok Aku kasih bersama Dia gede udah Belum berbunga Hampir bunga kayaknya dia Lihatkan sudah mau Ber Mau keluar gitu ya Nah Udah pada berbungain semua Teman-teman Aduh happy Pokoknya Nah itu Nah yang ini Adalah Nah ini juga Ini aku Beli disini ya Lomboknya ini Namanya Bird eye Chile Dia agak pedas Lumayan Tapi lebih pedas Lombok Thailand Sama lombok kita Ini tiga Udah mulai besar Gak tau ini jadi apa enggak Soalnya musim panas Udah mau habis Ini juga Bird eye Chile Ini sama Bird eye Chile juga Udah lumayan besar Aku bibit sendiri nih Semuanya Semuanya Nah ini adalah Bud Joli Joloiki ya Ini katanya sih Lombok terpedas ya Disini Nggak tau dari mana Soalnya Nanti aku cari lah Di google ya Ini juga udah gede dia Kemarin dia kena hama Teman-teman Jadi aku tuh sedih banget Di ini Dimakan sama Slug Slug itu ini loh Nanti aku cari fotonya ya slug itu seperti bekicot tapi dia gak ada cangkangnya dia suka banget makan-makan daun-daun yang muda jadi kemarin dia udah robek-robek ini selamat dia aku kasih pupuk, aku semprotin pakai pesticida, dianya aman jadi yang biru-biru ini teman-teman itu semuanya itu untuk menghindari slug jadi dia gak naik ke atas jadi aku pakai ini langsung dia aman jadi disini aku ada punya berapa macam nih 1, 2, 3, 4 macam lombok ya yang paling aku tunggu-tunggu adalah lombok dari Indonesia ini gak sabar sudah pengen lihat dia berbuah teman-teman pengen banget pokoknya nanti kalau sudah dia berbunga berbunga berbuah aku bakal update lagi ya nanti oke ya dan juga aku juga tanam bunga teman-teman ini adalah bunga lili aku tanamnya ini gak beli ya kita aku tanamnya dari bulb kayak bawang gitu bawang merah gitu ditanam ya aku tanam itu bulan Januari ini sudah berbunga banyak udah juga udah layu ya karena dia bergantian ber ber bloomingnya itu gantian ini terakhir yang lagi bermekar bermekar nah ini nanti ini sekitar 3 hari ini udah mekat udah banyak yang udah mati ya soalnya udah habis musimnya sorbereku juga udah mati nah ada sorbereku ini teman-teman ini ini berbunga terus berkembang terus beranak terus berbuah terus setiap setiap tahun jadi ini udah 2 tahun aku punya ini si buah sorbere ini ya dia selalu beranak beranak aku pindahin beranak lagi jadi awalnya itu cuman satu satu pohon jadi besar gitu aku pindahin kesini jadinya dia besar juga disitu ini buah buah ini bunga dahli ya kecil udah yang kemarin tuh gede banget ya cuman dia mati karena udah tua maksudnya udah bermekar-mekaran aku potongin nah dia udah mulai berunga lagi udah ada kuncungnya kalau ini hydrange teman-teman udah mulai kering juga karena udah blooming ya ini yang baru nih baru keluar hydrange kalau yang itu adalah rosemary ini enak untuk dimasak ya ini kemarin kecil sekali dia cuman dari aku beli ini ya maksudnya belinya tuh gak sebesar ini dia kemarin tuh masih kecil tiga tiga batang gini disitu aku beli dua terus tuh sekarang gede banget ya besar ini tomatku nih kemana-mana dia merambat dan juga masih ada lagi tanamanku yang dari Indonesia ini disini yang kemarin itu aku panen ya ini ada kangkung cabut dia tumbuh lagi karena aku potong dipotong nanti dia tumbuh lagi teman-teman jadi nanti aku panennya tuh gitu terus aku potong terus aku sisain bawahnya nanti di bawahnya tumbuh lagi inilah dia hasilnya dari dipotong kemarin aku sudah makan udah dua kali aku sudah panen nih teman-teman jadinya ditumbuh lagi tuh ada tiga pot nanti tahun depan insya Allah aku bakal bikin banyak lagi lebih besar gitu apa sih namanya tempatnya potnya jadi lebih banyak kita bisa makan terus ini adalah kemangi ya tuh aku punya dua pot yang ini dari Indonesia yang dua ini ya ini enak banget rasanya tuh enak banget kakakku yang kasih bibitnya aku bawa dari Indonesia ya nah yang ini adalah lemon basil kalau kita bilang kemangi tapi kalau disini bilang lemon basil aku belum coba sih cuman aku di trim-trim gitu dipotongin pucuknya katanya gitu biar dia tambah besar jadi aku potong-potongin semuanya nah yang ini juga sama ini lemon basil aku belum coba nanti aku coba ya kapan-kapan aku coba bikin sambal atau kita lalapan oke teman-teman kita lihat suamiku ya ini cuci mobil sayang cuci mobil cuci mobil sendiri cuci mobilnya cuci mobilnya jadi dia habis pakum juga mobilnya sekarang lagi dicuci yaudah kalau gitu teman-teman semuanya terima kasih banyak udah nonton video aku ini jangan lupa teman-teman please yang belum subscribe please di subscribe di like di share sama teman-teman yang lainnya oke sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman dadah 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 selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax